Selamat siang Kali ini kita akan membahas tentang program imunisasi Seperti ketahui bahwa imunisasi adalah satu program Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit Sebelum terserang oleh mikroba penyebab penyakit Sehingga anak itu tidak menjadi sakit Latar belakang adalah berupa laporan kejadian penyakit Yang dapat dicegah dengan imunisasi Seperti diketahui yang sudah lama dilakukan adalah Sejak 2006 adalah program imunisasi Yang berhubung dengan pencegahan terhadap penyakit Dekteri Campak Kemudian gondongan Batuk rejan Batuk pertusis Polio Campak jerman Tetanus Termasuk tetanus neonaturum Dan taranus pada anak yang lebih besar Di sini menunjukkan angka Kejadian penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi Dari tahun 1980 sampai 2006 Dengan adanya program imunisasi Terjadi penurunan kasus atau pendita Anak-anak yang pendita dikteri Demikian juga penyakit campak Seperti terlihat pada slide itu Adalah Yang tadinya 199 ribu Kemudian ketika sudah mulai imunisasi Sampai di bawah 2006 Sudah 98 ribu Sedangkan data terbaru Mungkin menjadi lebih kecil lagi Ini pada contoh saja Yang menunjukkan bahwa Sejak dilakukan imunisasi Tadi penurunan yang signifikan Terhadap terjadinya penyakit Yang bisa dicegah dengan imunisasi Dalam antara lain penyakit penular Imunisasi atau vaksinasi itu adalah Menggunakan vaksin Penyakit yang dicegah dengan imunisasi Dengan memberi vaksin adalah Penyakit yang bersifat fatal Kemudian yang bisa Apabila didita oleh anak-anak Akan menimbulkan kecacatan Kemudian dapat mengenai banyak orang Dan sebagian tidak ada obatnya Di sini berbunengan dengan vaksinasi Akan menimbulkan berbunengan Imunogenitas Imunogenisitas daripada tubuh Kemudian efekasinya bagaimana Dengan membeli vaksin Itulah yang menjadi ukuran Apakah vaksin itu berguna atau tidak Kemudian juga selain terjadinya Imunogenisitas atau vaksinnya Juga ada reactogenisitas Atau yang disebut sebagai KIPI yaitu Kejadian ikutan pasca imunisasi Kemudian ada juga istilah reactogenisitas daripada KIPI Jadi vaksin itu Seperti sekarang juga Dengan ada corona Juga melalui uji-uji laboratorik Kemudian terap hewan Kemudian uji klinik Seperti lagi sampai level 3 Apabila itu aman Kemudian bermanfaat Baru akan disebarkan ke masyarakat Seluruhnya Ataupun imunisasi itu dasarnya adalah Bahwa ada Untuk menjadi penyakit Ada faktor host Anak yang terkena penyakit Kemudian ada lingkungan Yang memudahkan terjadi penyakit Kemudian ada agent penyebab Disini ada peran daripada Host Environment maupun agent Untuk terjadinya penyakit Jadi ada hubungan dengan Bagaimana nutrisinya Gimana caranya melindungi diri Agar tidak terkena penyakit Seperti cuci tangan Yang dilakukan sekarang Untuk mencegah Jadinya Terkena corona Kemudian agent penyebab Bisa dicegah Atau dikurangi Apabila dilakukan aseptik Kemudian juga bisa dimenuh Dengan antibiotik Kemudian ada program eradikasi Dan lingkungan yang dapat menunjang Terjadinya Host Terkena Agent penyakit Apabila Tidak termenisinya Lingkungan Dan kemudian termasuk Pembuangan limbah Dan lingkungan lain Yang bersifat biologis Maupun non-biologis Disini Formulian Vaksinasi adalah Membuat Apabila Terkena Mikrowaknya penyakit Bukan menjadi sakit Tapi justru Menimbulkan kekebalan Apabila sakit Bisa menimbulkan Kecacatan Sembuh Maupun mati Sedangkan Dengan Pemberian vaksinasi Akan dipotong Jalur itu Sehingga tidak menjadi sakit Dan Justru mendapat Kekebalan Tetapi Derajat kekebalannya Berbeda Tergantung Daripada Vaksinnya Dan kemudian Tergantung Daripada Penerima Daripada Vaksin Efeksi Istilahnya Kemudian Ada istilah Heart Immunity Artinya Ketika Masyarakat Sudah kebal Dengan Problem Immunity Immunity Akan Bila Mencapai 80% Cakupannya 80% Lebih Daripada Kasaran Maka Sisanya 20% Walaupun Tidak Immunity Tidak Menderita Penyakit Karena Ejen Yang ada Di sekitarnya Sudah Menurun Bada Sebagian Besar Masyarakat Itu kebal Sehingga Tidak Akan Dapat Menimbarkan Penyakit Kelingkungannya Kemudian Dari Segi Vaksin Ada Vaksin Hidup Kemudian Ada Vaksin Yang Mati Dan Kemudian Tujuan Adalah Menjegah Penyakit Dan Menjegah Transisi Penularan Di Masyarakat Dengan Adanya Pemberian Vaksin Apabila Dicapai 80% Masyarakat Sudah Terimunisasi Akan Terjadi Kekebalan Immunitas Jadi Tidak Tidak Perlu Mencapai 100% Syukur Syukur Kalau bisa 100% Jadi 80% Lebih Sudah Cukup Bisa Memilih Seluruh Daripada Masyarakat Jadi Dalam Peraksanaan Program Immunisasi Terminisasi Terdapat Kata Kunci Yaitu Pertama Adalah Bahwa Immunisasi Ada Pencegahan Untuk Penyakit Yang Tidak Ada Obat Untuk Penyakit Yang Mematikan Penyakit Yang Dapat Memburkan Kejajatan Serta Dan Penyakit Melibatkan Orang Banyak Atau Mengenai Banyak Orang Kemudian Ini Merupakan Strategi Global Arti Sudah Terakhang Surun Badan Kesihatan Dunia Atau YAU Kemudian Vaksin Itu Sudah Dilakukan Penelitian Dan Bersifat Aman Untuk Masyarakat Kemudian Hukum Sudah Terlindungi Kemudian Perlujian Semata-mata Untuk Kesehatan Masyarakat Jadi Dada Disebutkan Ada Efektivitas Dibat Vaksin Ada Faktor Antibody Maternal Ada Kalanya Antibody Yang berasal Dari Ibu Pada Saat Tentu Ketika Masih Tinggi Kalau Diberikan Vaksin Maka Justru Tidak Efektif Makanya Ada Usia-usia Tentu Di mana Anak Baru Boleh Divaksin Ketika Antibody Maternal Sudah Melun-melun Kemudian Juga Ada Faktor Tentang Adi Antigenesitas Daripada Vaksin Jadi Bagaimana Keantigenan Dan Kemanjuran Daripada Vaksin Apabila Dosisnya Sesuai Kemudian Cara Pemberiannya Cara Pemberian Vaksin Ada Yang Intramuskuler Ada Yang Diteteskan Dari Mulut Kemudian Bagaimana Penyimpanannya Ketika Vaksin Belum Didistribusikan Kemudian Ketika Akan Distribusikan Bagaimana Transportasinya Ada Rantai Dingin Namanya Kocin Dari Tempat Penyimpanan Ke Tempat Pelayanan Bagaimana Itu Harus Diikuti Syarat-syaratnya Supaya Efektivitas Vaksin Terjamin Kemudian Pelarut Atau Ajufan Yang dipakai Untuk Vaksin Juga Sebagai Penentu Ketika Vaksin Akan Diberikan Kepada Vos Sasaran Itu Juga Dipengaruhi Oleh Faktor Daripada Vos Atau Pejamu Bagaimana Dengan Genetiknya Bagaimana Status Visinya Bagaimana Status Kesehatan Sehingga Dalam Pemberian Vaksinasi Ada Indikasi Kontra Siapa Yang tidak Boleh Punya Anak Yang Sakit Tidak Boleh Dendikan Umumisasi Tertentu Karena Nanti Tidak Bisa Tubuhnya Membuat Antibody Dengan Pemberian Vaksin Oleh Karena Itu Setiap Anak Yang Di Umumisasi Harus Diperiksa Dulu Kesehatannya Kemudian Begitu Status Isinya Pada Genetik Tentu Ada Yang Tidak Dibolehkan Ada Vaksin Yang Ideal Antigenisitas Tinggi Artinya Keantigenannya Daya Dia Daya Kemampan Daripada Vaksin Untuk Merangsang Tubuh Dengan Untuk Antibody Itu Sebagai Antigenisitas Kemudian Vaksin Adial Bila Bisa Bisa Diberikan Sekali Tetapi Ada Vaksin Yang Harus Empat Kali Seperti Pulio Di PT Harus Tiga Kali Kalau Campak Sekali Kemudian Tidak Ada Kipi Kalau Bisa Tapi Sebagian Vaksin Menimbulkan Kejadian Ikutan Pasca Invisasi Antara Lain Panas Kemudian Juga Mungkin Rasa Sakit Tempat Sentikan Kemudian Kalau Bisa Vaksin Ideal Apabila Memberi Kekebalan 100% Bisa Melindungi Sampai Berapa Tahun Atau Dari 100 Anak Invisasi Ke 100 Tidak Menyakit Kekebalan 100% Atau Vaksin Yang Ideal Apabila Diberikan Bisa Diberikan Selalikus Dalam Bentuk Kombinasi Atau Kombu Seperti Contohnya Sekarang Dpt HIV Hepatitis B Itu Mengandung D P T Hepatitis B Dan HIV Berarti 5 Vaksin Bisa Diberikan Dalam Sekali Waktu Sehingga Bisa Mengurangi Jumlah Penyuntikan Maupun Kunjungan Walaupun Vaksinasi Adalah Satu Istilah Yang Digunakan Bahwa Itu Ada Tindakan Memberi Van Vaksin Vaksin Itu Di Dalamnya Berisi Bakteri Bisa Virus Hidup Yang Dilemahkan Atau Yang Mati Atau Komponen Daripada Organisme Tersebut Atau Toksinnya Saja Seperti Tetanus Kemudian Disuntikan Atau Diteteskan Dalam Mulut Yang Tujuannya Adalah Merangsang Kekebalan Kibur Si Penelima Vaksin Dan Juga Harus Dipikirkan Bahwa Vaksinasi Juga Dapat Menimbulkan Reaksi Yang Disput Sebagai Kipi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Ada pun Prosedur Vaksinasi Itu Disput Benar Fabira Melalui Prosedur Yang Seperti Itu Pengangkutan Distribusi Dan Sebagainya Merangsang Kekebalan Menjadi Lebih Baik Dan Memperkecil Dampak Kipi Yang Ideal Baik Yang Bersepat Medis Artinya Pemberan Vaksin Itu Akan Menyebabkan Kekebalan Lebih Tinggi Apabila Anak-anak Pernah Terpapar Oleh Mikroba Tentu Yang Ada Dalam Vaksin Dia Tentu Sudah Memiliki Kekebalan Tetapi Belum Bisa Sempurna Oleh Karena Itu Pemberan Vaksinasi Diharapkan Bisa Merangsang Kekebalan Jadi Lebih Baik Kemudian Dampak IP Kalau Bisa Diperkecil Baik Yang Bersifat Medik Maupun Non Medik Ataupun Prosedur Vaksinasi Adalah Berhubung Dengan Penyimpanan Tersotasi Vaksin Kepersihatan Alat Dan Bahan Kemudian Juga Harus Disiapkan Untuk Mengatasi Keadaan Garurat Seperti Panas Atau Kejam Yang Dia Walaupun Jarang Terjadi Persiapan Untuk Pemberian Unisasi Seperti Biasa Adalah Habitanya Mulu Fasennya Apalagi Sedang Sakit Kemudian Umurnya Kemudian Vaksinasi Sebelumnya Kapan Mengalami Reaksi CP Apa Tidak Unisasi Yang Lalu Panasnya Tinggi Apa Tidak Kemudian Harus Diketahui Anak Ada Anak Tertentu Yang Tidak Oleh Diberikan Unisasi Dan Perhatian Khusus Alias Indikasi Kontra Kan Harus Ada Persuduhan Dari Orang Tua Jadi Tidak Selalu Lalu Tertulis Apabila Di Desa Kemudian Disiarkan Bahari Kebuk Ada Unisasi Kemudian Ibu-ibu Mau Mengajak Anaknya Ke Tempat Vaksinasi Berarti Itu Adalah Perspijuan Atau Info Consen Kemudian Disana Juga Tetap Jelaskan Manfaat Dan Risiko Pada Tipi Bagi Pelaksana Unisasi Kemudian Bukan Pemeriksaan Fisik Untuk Tewa Anak Kadaan Sehat Kemudian Juga Jarak Dengan Unisasi Sebelumnya Kemudian Lokasi Tempat Pemberian Apakah Disuntik Di Lengan Apakah Dipahal Kemudian Sudut Penyuntikan Kedalamannya Dan sebagainya Kemudian Sebelum Anaknya Pergi Harus Di Orang Doanya Mungkin Ada Panas Kemudian Sisa Vaksin Bagaimana Dimana Dibuang Kemudian Ada Yang Masih Bisa Disimpan Kemudian Alat Sundik Juga Harus Semua Diperhatikan Kemudian Jangan Lupa Pencatatan Laporannya Harus Tepat Kena Seperti Yang Sudah Detahui Yang Sekarang Ada Vaksin BCG Untuk Anak Usia Baru Lahir Kemudian Ada Usia 2 Bulan Yang Merupakan Gabungan Tradekteri Tetanus Pertusis Kombinasi Dengan HIV Dan Hepatitis B Kemudian Itu Diulang Setiap Bulan Sampai 3 Kali Kemudian Ada Immunisasi CE Kemudian Ada Immunisasi 9 Bulan Untuk Campak Kemudian Ada Ulangan Pada Usia 2 Tahun Kemudian DPT Kombu Yang Isinya Seperti Tetanus Perusis HIV Hepatitis B Juga Bisa Diulang Pada Usia 2 Tahun Immunisasi Hepatitis B Yang Juga Diberikan Mulai Saat Baru Lahir Kemudian Dikombinasi Dengan Dram Dokomo Pada Usia 2 3 Dan 4 Bulan Sedangkan Yang Lainnya Kolera Partis A Itu Tidak Belum Menjadi Program Yang Rutin Dilakukan Nah Kemudian Ada Immunisasi Tambahan Sekarang Adalah Givenness Anticipalities MMR Kemudian Itu Kadang Bisa Berjalan Lancar Kadang Tidak Ini Adalah Immunisasi Tambahan Yang Juga Tidak Selalu Ada Seperti Vaksin Influenza Penyemokoko Misalnya Jangan Di Swasta Rotavirus Itu Berhubung Dengan Penyakit Diari Juga Belum Berjalan Lancar Dari Komulentah Guna Human Papiroma Virus Untuk Mencegah Kanker Servik Untuk Wanita Dewasa Itu Tidak Mengakuin Program Rutin Ini Jadwal Immunisasi Ida I Nanti Dalam Praktikum Akan Menjadi Lebih Jelas Ini Pemberian Immunisasi Dasar Yang Nanti Ketika Praktik Kita Lebih Jelas Ada Dalam Untuk Kombo Tidak Lagi Sendiri Seperti DPT HB HIB Itu Diberikan Dalam Untuk Kombo Pada Usia 2 Bulan Di Sebagai Polio Pada Usia 1 Bulan Baru Lahir Diberikan Hepatitis Sampak Pada Usia 9 Bulan Usia Jadwal Tahun Ada Immunisasi Ulangan Dan Lain Ada Haji Penis Apalitis Yang Belum Berjalan Normal Jadwal Nya Masih Seperti Ini Adalah Lanjutan Pada Anak Tiba Tiga Tahun Yaitu Usia 18 Bulan Kemudian Campak Diulang 1 Kali Pada Usia 24 Bulan Ini Adalah Untuk Anak Sekolah Ini Adalah Jadal BCG Nyirotavirus Dan Belum Rutin Dilakukan Yang Begitu Juga HVP Dan Influenza Juga Tidak Penyuntikan Melalui Laboratorium Menjadi Lebih Jelas Ini Ada Gambar Yang Menunjukkan Ketika Anak Sedang Di Universasi Ini Anak Yang Lebih Besar Di Paha Ini Adalah Posisi Yang Menunjukkan Kurang Aman Untuk Pembelian Universasi Ini Untuk Penyuntikan BCG Ini Untuk Polio Nah Ini Adalah Teknis Penyuntikan Untuk Pemantuan Setelah Vaksinasi Ada Perhatikan Kedat Memanak Dan Kalau Bisa 30 Menimu Di Luang Temu Untuk Praktik Praktik Kribadi Sedangkan Di Post Indu Tentu Akan Lebih Luas Tempat Ini Tambahan Bisa Dibaca Sendiri Nah Ini Ada Berapa Hal Keadaan Yang Bisa Menghalangi Program Universasi Adalah Informasi Yang Diterima Oleh Orang Tua Yang Bersifat Salah Atau Miskonsepsi Yang Menyebabkan Penolakan Vaksinasi Kemudian Ada Orang Yang Menurut Paham Tentu Untuk Tidak Banyak Ini Teknis Bagaimana Perorganisasi Harus Orang Tua Mendapat Penjelasan Yang Bisa Diterima Oleh Seorang Orang Tua Yang Bukan Tenaga Medis Oke Nah Kipi Kejadian Ini Juga Tepang Angka Yang Tidak Sama Dengan Tahun Tahun Yang Dulu Mungkin Belakang Sudah Jadi Lebih Kecil Dengan Pemberian Organisasi Yang Lebih Baik Jadi Untuk Aspek Aspek Etiko Legal Jadi Pembelian Imunisasi Harus Ada Indikasi Dan Tidak Ada Kontra Indikasi Kontra Kemudian Diperiksa Oleh Pelaku Imunisasi Vaksinasi Oleh dokter Mampu Tenaga Kesehatan Yang Ditugaskan Kemudian Perlu Adanya Ketelitian Kehati-hatian Inform Posen Tidak Perlu Secara Ketulis Yang Jelas Ketika Orang Tua Mau Mengajak Anaknya Ketempat Imunisasi Berarti Mereka Setuju Untuk Pemberian Imunisasi TP Ini adalah Semua Kejadian Sakit Dan Kematian Tadi Terampun Satu Bulan Setelah Imunisasi Dan Diperkirakan Sebagai Akibat Daripada Imunisasi Jadi Plas Pelapang Oleh HAU Tahun 1999 Bahwa TP Itu Bisa Akibat Reaksi Vaksin Kesalahan Program Teknik Plas Imunisasi Reaksi Sundikan Terima Atau Sebagai Tidak Diketahui Jadi Ada Kipi Akibat Kesalahan Program Alat Yang Tidak Steril Kemudian Ada Infeksi Dan Sebagainya Ini Lanjutannya Jadi Reaksi Kipi Akibat Sundikan Bisa Berasa Sakit Bengkak Kemerahan Kemudian Akibat Tidak Langsung Sundikan Karena Takut Napas Ketahan Pusing Kejam Dan Singkuk Kipi Karena Koinsiden Kebetulan Setelah Imunisasi Terjadi Hal Itu Padahal Belum Tentu Ada Umum Imunisasi Tapi Sering Vaksin Disalahkan Ada Yang Penyebab Tidak Diketahui Tentu Perlu Informasi Lebih Lanjut Ini Dalam Call Box Tempat Penyebab Vaksin Yang Lama Yang Baru Tentu Berbeda Ini Dalam Vaksin Ini Ada Vaksin Yang Diketeskan Ini Salah Memari Pendingin Untuk Mimun Vaksin Tidak Boleh Dicampur Dengan Inilah Jadah Imunisasi 2007 Yang Sekarang Sudah Terima Sekian Terima Kasih